Siapa yang baru tau re, kalau pelengsengan sungai Kalimas ini usianya udah ratusan tahun lho? Pas lewat tepian Kalimas, Mimin penasaran, kenapa kok sebagian struktur pelengsengan Kalimas ada yang terbuat dari batu bata? Kira-kira ada yang pernah mikir gitu gak? Nah, menurut Pak Kuncar Sano, salah satu pegiat sejarah Surabaya, struktur pelengsengan tersebut dibangun bersamaan dengan pembangunan kanal Kalimas re, yaitu tahun 1800an, fungsinya untuk mengurangi abrasi akibat arus sungai Kalimas yang deras Pelengsenganya terbuat dari susunan batu bata merah yang diplester dengan semen Terlihat juga pada foto lama di daerah ketabang ini, kiri dan kanan Kalimas sudah diberi pelengsengan Namun sekarang beberapa pelengsengan yang sudah mulai rusak ditimpa dengan pelengsengan baru dan ada juga yang diguruk menjadi tamang Kalian bisa menemui struktur pelengsengan lama di sekitar Penele, Sulung, hingga Pelabuhan Perak Nah, coba kalian mau mengulas apa lagi re? Komen di bawah ya